Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal, jadi video kali ini aku lagi di depan day trans guys Jadi ini adalah seperti travel-travel kayak gitu guys ya Ini udah jam 7 malem, aku tuh kesini karena mau ngambil sesuatu guys ya Sesuatu hewan baru aku guys Nah ini hewannya bagus banget, aku tuh kemarin abis hunting kemana-mana gitu ya di internet sih guys ya Kita hunting-hunting, nyari-nyari ini kira-kira ikan tuh ada dimana Dan akhirnya aku tuh ngontak body fish, yaitu Kak Ricci ya temen-temen udah tau ya Kemarin juga aku abis dari sana Pokoknya pas aku ngontak, kata Kak Ricci, ikan ini ada Dan langsung dikirimin sama Kak Ricci guys Karena ya emang ikan ini kan jarang juga ya Aku pesen ternyata ada, yaudah Langsung dikirimin kesini nih, ke day trans Ricci Hamplas Dan tadi dikirim dari Grogol itu jam 4 sore Jadi kemungkinan 3 jam ya jam 7-an lah Dan sekarang udah jam 7 malem nih Aku nungguin disini sakingkan gak sabar ya guys Karena itu adalah salah satu ikan yang unik banget Dan aku suka dari dulu banget Dari SMA, aku suka liatin tuh di Youtube tuh ikan lucu banget kan, unik banget kan Dan akhirnya aku mau coba buat pelihara juga guys Karena sekarang aku masih nunggu Jadi ya kita tunggu aja dulu ya sampai ikannya dateng ya Nanti kalau misalnya ikannya udah dateng Si travelnya udah dateng tuh Bakal aku videoin lagi Dan bakal aku kasih liat guys Packingannya tuh kayak gimana sih Yaudah kita bakal nunggu travel dulu ya guys ya Nanti aku videoin lagi, oke Satu jam kemudian Oke guys, setelah sejam kita nunggu Tadi aku udah ambil ya Liat nih dia paketannya Eee, mantep deh Akhirnya sampe juga ya deh ya Iya Nah, lambat guys kita nungguin sumpah Ternyata ini kan dikirim jam 4 ya Terus tadi yang aku bingung itu Travel yang jam 5 dateng duluan Berarti tuh kayaknya babang travelnya Agak nyantuy guys Saya soalnya buka puasa kayaknya ini dia nih Ini paketannya Di body fish Ini ikan hidup guys Jadi kalau pakai travel ini Ternyata bisa ya Ikan hidup Dan Tapi gak garansi sih Gatau deh ini Gimana tuh Ada instagramnya juga Ada youtubenya juga Ada nomornya juga nih Temen-temen mau Kita langsung unboxing aja di rumah ya Kita ke rumah Kita unboxing Sekarang hotel pulang lu ya Yo Sumpah Aku nungguin ini dari tadi Akhirnya sampe juga Yaudah kita langsung aja pulang ke rumah Aku udah gak sabar buat unboxing Kita unboxing aja di rumah guys Guys Kita udah di rumah ya Tadi akhirnya Kita udah ambil dia Di travel Walaupun agak lama nunggunya Tapi gak apa-apa ya guys ya Semoga nunggu kita gak sia-sia ini guys Semoga istinya aman Dan selamat sentosa Aku langsung aja mau buka ya guys ya Jadi Ikan yang bisa makan ikan Seukuran tubuh dia guys Jadi Bener-bener kayak Yang mulutnya tuh jebeu banget Bisa menelan Sebesar tubuh dia Dan Ini tuh sejenis Ikan lele-lelean ya Ini maaf ya guys Di belakang agak butek Soalnya tadi abis diganti air Biasalah ya Kalau misalnya tank Abis diganti air Pastinya kayak gitu Guys Ini dia guys Ikannya Gini-gini-gini Ya ampun G Keren banget Oh ini dari body fish Guys Besar Oh Gulper catfish guys Itu gede banget ya Guys-guys lucu sih Wah lucu sih ini sih Eh Lihatlah guys Sini yuk Ada dua ekor Gulper catfish guys Ini dia ya Kenapa dia bisa menelan Mangsa yang sebesar tubuh dia Karena emang Mulut dia tuh jebeu banget guys Gede banget guys Ini dari body fish juga nih Dua-duanya Temen-temen yang mau order nih Bisa juga kesini nih Akhirnya Yang kita tunggu-tunggu Ini dia aja Kalau menurut aja ini Dari deket ini Ikannya kayak apa nih Gini Ikan lele ya Terusnya Ada definisi gak mungkin Kayak ingin menghina Atau gimana Karena seperti lele hitam doang Gak ada hitam-hati Gak ada hitam-hati Iya sih guys Kalau misalnya menurut orang awam Mungkin iya ya Kayak gitu ya Aku juga awalnya mikirnya kayak gitu sih Ini warnanya jelek banget Hitam banget gitu-gitu kan Makanya ini di tank ini Nih ada canapulcer Ini buat kemarin tuh kan Abis Piranha ya Piranha kan mati Terusnya kan aku tuh Karena pengen gulper Gulper itu kan dia warnanya hitam bawahnya Dia kan warnanya hitam Jadi si bawahnya ini Aku warnanya jadi Pakai pasir Bali Biasa sih Kita kan andalan pasir Bali ya Semua disini tuh Rata-rata pasir Bali guys Nanya juga nih Pakai pasir Bali Terus disini kita cek juga nih Pakai canapulcera Dan pas aku cek Canapulcernya juga sehat-sehat aja Kayaknya ini udah siap sih Buat kita masukin ikan ini guys Ini ada dua ekor ya Tapi gede-gede banget Setau aku sih Si golper catfish ini tuh Gak akan terlalu gede sih Jadi maksimal tuh cuman Sampai 28 cm-an aja Itu tuh udah gede banget Ini kayaknya ukurannya 20 cm sih guys Jadi segede ini ya Lupa mulutnya gede banget guys Oh kita juga dapet topi Ih kemarin kita dari sana dapet topi ya Terus aja topi Kayak topi Kita nanti bakal jualan topi Badi fish kayaknya Kan ada banyak banget di ruangnya Thank you banget nih korici ya Wow guys Keren sih Akhirnya hunting kita nih Berhasil guys Untuk mendapatkan ikan ini Susah loh Nyarinya ini ikan Ini juga sebenarnya Di body fish tuh Lagi sold out Terus sama keaditsnya Dicariin dan akhirnya dapet Ini berarti kita harus Ini dulu sih Selain kita aklimasi Kita harus pindahin lu Secana pulceranya Sampai guys ya Aku mau siapin tempatnya dulu Buat secana pulcernya guys Guys ini dia proses pemindahannya ya Kita lagi pindahin kodok dulu disini Karena kita lagi taruhin kodok Ini kemarin Warnanya gak hitam loh G Ya kan Sumpah warnanya gak hitam guys Jadi hitam Ternyata bener ya Menyesuaikan dengan isinya ya Kalau misalnya disini Dia warnanya hitam Dia jadi hitam juga Sekalian aja sama ikan aja Ikannya kita masukin nih Kayaknya belum dia dapet ya Eh dapet satu ya Ada empat dia dapet satu guys Taruh 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 si gulper Eh si gulper Eh ini mirip di gulper juga sih Karena makannya begitu guys Jadi nanti dia dimakan langsung Yang hampir seukuran tubuhnya Eh liat ya Mau dimakan liat Dia jadi mau makan nih Sekalian sekalian Masukin aja Nah dua Wey Sakit gak ji Sakit ya Guys liat Dia bisa gigit Satu lagi udah biar nanti diemin Ya udah Sambil kita ambil incana ya guys ya Nah ini dia lagi makan Langsung dipakai topinya Sama si nopal Mantap deh keren Oke Langsung aja kita ambil ya Tadi udah dibawain seserda Oh udah diambil sama ji Sip Wey Liat ya Ah basah-basah lah Ayo ji Satu dua Tiga Sep Oke Wey GR dia Yah Lepas aja dia Ih warnanya jadi jelek Jadi hitam ya Bagusan hitam Apapun Tika bagus lagi Hitam sih Bagusan hitam ya Tapi udah kayak kodok Kodok Kalau hitam lah Sudah kita tutup guys Eh ini tutup belum di Oh belum di iniin ya Belum dibolong-golongin Nanti yang ditutup dulu Dibuka dulu aja Sudah sip Sekarang harus ditutup ya Kalau cana ya Sip Oke Oke Sip ya Oke Sekarang kita mau aklimasi Yo ji Sama aja sekalian deh Aku yang pegang ini ya Ini kita aklimasi ya Ini kata karici Sebenernya tuh Bisa Sampai Tiga ekor katanya guys Tapi Ini kayaknya dua ekor aja udah Kepenuhan sih Dia aklimasi ya Wah Liat guys Ini airnya kayak yang Bener-bener penuh sih Wah eh bocor-bocor ji Bocor di sebelah sininya ji Tuh guys Bocor guys Kepenuhan Eh nah kepenuhan Eh nah gini Nah gini Kepenuhan ini Bentar ya Guys ini udah 15 menit ya Kita langsung aja buka Kater air lah Kater dah Tidak suka lama Ah kater kater Iya Oke guys Wow Wow Sip Langsung ji kebawah ji Kita liat ya Segede apa dia disini Eh eh Tolong buat Tolong buat Wow Wih Gede Gede ini mah asli dah Aku baru liat sih yang segede ini guys Sebelumnya aku kalau liat-liat Kecil-kecil sih Aku tuh sebenernya pengen ngontak Kak Ricci sih sebenernya guys Kira-kira Ini emang aman atau enggak sih Digabung dua Cuman kalau misalnya dia Kirimin dua Ya kemungkinan sih aman Bahkan sampai tiga tuh aman Bahkan banyak juga aman Kata dia sih guys Asal ukurannya Menyesuaikan aja Oke Wih Cakep sih ini Wow Bagus guys Wow Sangat indah Dia beda kayaknya guys Yang kira makanan warnanya Jadi kita gampang ngebedain ji Ada yang Lebih gelap Sebelahnya lagi dia lebih Ke olive oil Olive oil gitu lah warnanya Eh jadi sama warnanya Pergi sekarang juga Kalau lo gak pergi Gue yang pergi Oh mereka Oh pasangan Serasi guys Mereka dempet-dempetan ya Ampun dempet-dempetan begitu ya Ini kayaknya masih Ini juga sih Belum adaptasi sih Yaudah Jadi mungkin kita bakal Bahas mereka lebih lanjutnya Besok aja ya Kalau temen-temen lihat itu Sedikit aja deh Di bagian mulutnya Lihat ji Jebeu banget ya Mulutnya ya Jebeu guys Tuh-tuh Ada yang deket Tuh dia tuh Emang minta dibahas Coba liatin Tuh guys Lihat Mulutnya jebeu guys Dan itu tuh bisa Ngelebar gitu loh Gak ngerti Gak ngerti Gak ngerti Gak ngerti Gak ngerti Gak ngerti Nanti mungkin di next video Kita bakal coba hunting ikan Komet kayak gitu ya Yang bisa dimakan sama dia Yang ukurannya segede dia Kalau ketemu kita Jangan dilawan Kabur aja Ntar mati Kita mau lihat Kita mau lihat Kira-kira tuh Dia bisa makannya Atau enggak guys Yaudah Untuk saat ini Kita diemin aja dulu ya Gak apa-apa Biarin dia beradaptasi dulu Karena hampir semua ikan tuh Kalau misalnya baru dimasukin ke tank Ya dia bakal Gak terlalu nyaman gitu guys Belum adaptasi lah Istilahnya ya Nanti kalau udah adaptasi Bakal aku videoin lagi Mungkin besok sore ya guys Kita coba buat videoin lagi guys Oke guys Jadi ini udah kebesokan harinya ya guys ya Dan tempatnya juga udah jernih Dia juga udah mulai beradaptasi Kalau kita lihatnya Disini tuh ada dua ikan ya Aku belum ngasih nama sih Sekali lagi nih Buat temen-temen yang mau ngasih nama Bisa juga tulis di kolom komentar Jadi guys sebenernya Aku mau ngebahas juga nih guys ya Tentang si Gulper Catfish ini ya guys ya Karena Gulper Catfish ini tuh Sejenis lelan-lelan yang Cukup unik guys Nah untuk nama latinnya itu Asteropirus Bakrakus guys Jadi bakrakus Yang namanya aja Bakrakus Emang dia rakus banget sih Soalnya dia bisa makan Mangsa dengan ukurannya tuh Yang lebih besar Dibanding Badan dia Malah guys ya Sedikit lebih besar Dibanding badan dia sih guys Sebenernya ya Dia tuh punya mulut yang lebar banget Sebenernya kita bisa lihat sih Mulutnya sih Benternya guys Kita coba ya Dia tuh pasif banget Kayak bener-bener cuman diem Tapi kalau misalnya Terusik Langsung ngacir Sebenernya dia guys Tuh ya Nah kelihatan tuh Liat guys Mulutnya ya Dia tuh camuh Jadi si bibir bawahnya tuh Lebih Kayak lebih ke depan Dibanding bibir Belakang ya Coba kasih cahaya dikit Ci Biar kelihatan mungkin Nah itu dia guys Kalau kita lihat Kayak si matanya itu Kayak yang ada Apa ya Kalau misalnya di cana tuh Kayak cloudy eyes gitu sih Cuman Kayaknya sih dia emang Normalnya seperti itu guys Soalnya yang ini juga sama ya Kayak gitu ya Jadi itu gak masalah tuh Liat Wow guys Liat Bibirnya tuh gede banget guys Nah kalau untuk warnanya Dia tuh cenderung sebenernya Tidak berwarna Gimana-gimana guys Dia cuman hitam aja Keabu-abuan lah ya Paling tidak ya Terus itu dia tuh punya Bagian Kalau di Kura-kura tuh plastron ya Di bagian perut lah ya Tuh Dia warnanya putih Jadi sebenernya kalau misalnya Untuk warna Dia tuh kayak Gak kaya Akan warna Gitu cuman kayak gitu-gitu doang guys Dan sepengalaman aku disini ya Dari kemarin kita lihat Dia itu emang Kebiasaannya gitu ya Ji ya Naik-naik ke atas gitu Emang gini guys Dia tuh kayak gak mati Gimana emang begini Dan aku liat juga kan di internet Aku kan khawatir ya Ini apa dia mau mati Atau gimana kan Dia tuh memang Ternyata seperti itu guys Dan tadi tuh agak kaget ya Karena perutnya dia Tiba-tiba ngegembung Padahal dari kemarin Dia tuh belum mau makan guys Soalnya Ternyata Sakingka malesnya ikan ini Dia tuh harus ada Mangsa yang bener-bener Deket banget sama dia guys Jadi kalau misalnya Mangsanya kayak gerak-gerak Nih aku kan ngetes Satu ikannya disini nih Apakah dia makan atau enggak Ternyata gak dimakan tuh sama dia Soalnya kayaknya Emang harus kita suapin Jadi nanti kita bakal coba Buat ambil ikan di kolam ya Kita coba buat hand feeding dia Karena ini beberapa hari ini kan Disini kan Udah dari kemarin nih Dia belum makan-makan juga Untuk ukuran maksimalnya Ya seperti yang aku udah bilang kemarin Kita 28 cm Sebenernya ada yang bilang Sampai 30 cm sih Cuman ya Kurang lebih maksimalnya tuh 25-30 lah guys ya Kita kasih range segitu aja Jadi buat temen-temen Yang mau pelihara dia ya Dengan tank sekecil ini nih Kayak cuma segini doang Ini kita tank tuh berapa ya Pokoknya 54 kali berapa gitu Jadi kecil banget ya Sebenernya ya Itu tuh masih bisa buat pelihara dia Dan jadi opsi juga guys Buat pelihara dia ya Soalnya kalau kita liat-liat Dia juga gak butuh space yang Bener-bener luas Kalau misalnya kayak ikan-ikan Peacock bus kan Mungkin dia ditaruh tempat kayak gini Mungkin dia kayak yang kesempitan Karena dia berenang-berenang Gimana-gimana Apalagi arwana ya Arwana taruh disini Pantangan banget guys Soalnya dia kayak Sering banget muter-muter Coba dia Kita taruh sini dari kemarin Kayaknya dia asik-asik aja guys Palingan begitu sih Dia suka ke atas-atas gitu ya Nah dia tuh salah satu ikan Yang cukup bandel juga Dan dia tuh berasal Dari daerah Rio Negro guys Di Brazil ya Dan juga tuh Di dry naselnya Orinoco di Venezuela Jadi sebenernya tuh Ikan ini bukan ikan asli Indonesia ya Makanya buat temen-temen juga nih Yang punya ikan kayak gini Terusnya kayak bosen Mau dirilis atau gimana tuh Jangan ya Karena ini ikan bukan dari Indonesia Takutnya dia jadi invasi guys Di Indonesia Kayak ikan sapu-sapu gitu kan Udah terlambat kan Nah makanya ini bukan ikan Indonesia Kalau misalnya kita liat-liat Sebenernya tuh ya memang mirip lelek Pada umumnya sih Kalau dari ini ya warna ya Warna lelek kan gini ya Ji Perutnya putih gak sih Apa enggak ya Biasa aja sih Lupa ya Coba kita liat deh Kayaknya ikan lelek Aku agak lupa sih guys Ikan lelek kayak gimana ya Bentar ya Tuh kan putih sih Emang kayak yang lelek beneran guys Cuman kepalanya aja dia lebar Kan kalau lelek kan ini kepalanya begini Kalau ikan lelek yang biasa ya Tuh Kan palanya begini nih Tapi kalau misalnya ikan lelek ini Mulutnya tuh lebar banget Oh iya guys Terus kalau kita liat-liat juga ya Di bagian perutnya ini kan Dia putih kayak gitu Dan tadi kan kata aku bisa ngegembung gitu ya Jadi kayak ngegebungin tubuh gitu Tadi kira kita mau mati atau gimana Kayak sakit apa-apa Pas perutnya ngegendut ya Kayak kembung Ternyata enggak guys Ternyata dia bisa ngegebungin Dan bisa kayak ngecilin perutnya lagi Jadi nge-fake kayak gitu loh Dan perutnya ini elastis banget kan Makanya makanan yang segera tubuh dia juga Itu tuh kayak bisa dia makan Sebenernya aku pengen coba juga guys Tapi mungkin di next video ya Kita coba buat kasih makan Yang makanannya seukuran tubuh dia Soalnya di internet-internet itu juga banyak Kayak di Youtube kayak gitu tuh banyak Ini ngapa ya Dia tuh kayak menari-nari bersama gitu loh guys Kayaknya kena sorotan lampu sama tadi sih Sama aku kena seser sedikitnya Dia jadi agak aktif ya Tapi aktifnya dia juga ngebelin gitu doang Sopak Aktifnya dia gitu doang Kita bakal coba buat hands feeding Walaupun aku juga mungkin agak ngering-nggering gimana ya Hands feedingnya ya Soalnya pertama kali juga Aku gak tau sih ini giginya tajam gak sih Ji Kalau kita liat aja Ji Pasti ada kayak gigi kecil-kecil ya sih Yang namanya ikan begini memang buat Mastiin mangsanya tuh gak lolos Tapi kayaknya kalau kegigit Gak sengaja emang gak sesakit gitu lah Nah untuk makanannya itu Sebenernya seperti yang tadi aku udah bilang ya Dia itu kan predator Jadi predator itu kan pasti makanan ini Ikan-ikan lain lah kalau gak hewan-hewan lain ya Tapi kayaknya dia emang bener-bener Predator sejati gitu guys Gimana ya Dia aja bisa makan yang seukuran tubuh dia gitu kan Tapi gak tau ya Kalau misalnya dikasih pelet kayak gitu-gitu Dia mau makan atau enggak Soalnya dia ini kan lele Dan rata-rata lele ini tuh Termasuk spesies dasar gitu guys Tuh aduh aduh Ngerusak pasir Ngerusak pasir gak jelas Gak ngerti kenapa Soalnya kalau kita liat juga disini kan ada lele nih Ini rattle catfish ya Ini rattle catfish Disini juga ada tuh Ikan leopard catfish Dia emang tipenya bawah Dasar ya Sama dia juga tipenya dasar Sebenernya banyak orang juga yang mikir Karena dia itu ikan yang Bisa makan apapun yang segera tubuh dia Dia itu katanya Harus solo gitu Jadi gak boleh banyakan atau gimana ya Nah ternyata Si ikan leopard catfish ini tuh Bisa digabungin beberapa guys Jadi koloni gitu Malah Kalau kita liat-liat Dia tuh Kayak suka berkoloni gitu loh Kalau nyantuy Kalau apa Dia tuh kayak bareng-bareng guys Kayak ini juga kan Mereka kan bersama gitu ya Seenggaknya mereka deket-deketan gitu Ya mungkin Sebenernya memang dia tuh Cukup koloni juga sih Tapi ya kalau misalnya kita gabung disini Kemungkinan nih Oh sekarang yang segera ini Kayaknya kemakan sama dia Jadi bahaya juga Makanya temen-temen juga Sebaiknya Walaupun dia bisa digabung dengan sesama dia Tapi dengan ikan-ikan yang lain Tuh kayak predator lain Dikasih ke tank utama gitu Kalau menurut aku ya jangan lah ya Takutnya sama dia tuh Bisa dimakan juga Ikan-ikan yang sebenernya tuh Gak mau kita kasih makan ke mereka guys Yaudah itu mungkin sedikit ya Tentang golfer catfish Aku sekarang mau coba buat ke kolam Kita coba buat seser juga Ikan ya Jadi kita seser ikan Kita coba buat hands feeding Kalau gak hands feeding Nanti kita pake capit Atau gimana lah Pokoknya aku mau coba Mastiin dia makan guys Karena dari kemarin dia gak mau makan Dan aku cek di internet Ternyata emang Dia tuh cukup manja Jadi harus dikasih gini Kalau misalnya dia mau makan Nah andai kata gak mau ngasih itu Kita harus bener-bener kasih banyak ikan di sini Jadi kayak banyak banget ikan Nanti terserah dia mau memilih ikan yang mana Pokoknya semakin ada kesempatan ikan Buat ke depan mulut dia Semakin besar kesempatannya buat makan Udah gitu aja deh Yaudah guys Aku bakal coba buat ambil dulu Ikan yang ada di kolam ya Oke guys Ini kita masukin sini dulu ya Nah Ikannya Buat kasih makan ke dia Biasanya sih gini sih Ini tuh bagian Yang cukup Bikin licin nih Jadi aku bisa diginiin dulu nih Kalau hands feeding ikan ya Biasanya dulu suka hands feeding ini Soalnya si barbar Ini suka jadi keset nih Coba ya Ini ya Cet dulu Oke guys Ngeri-ngeri sedep kia ji Oke guys Hands feeding Kan Sgrouper Ngedek-gedek nih Takut guys Takut ah Masih belum seberaninya tuh aku tuh Ya kita coba guys Mau makan tuh Oh no Oh no Oh no Oh no 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 Oh Woo Wah Ha Ha Rebar banget Dampil nggak ji? Ya ampun Tapi kayaknya dia segampang itu guys Di hands feeding Ya ampun ji makannya gitu doang dia, dari kemarin tuh berarti semales itu dia ji, gak mau ngambil makan ntar ya guys, ini kita siap-siapin lagi ini ikan ini, selanjutnya ya ini buat mangsa selanjutnya, ikan satunya lagi sebenernya gampang sih nge-bedain blooper kita itu ada satu yang benar-benar keliatan gelap, yang sebelah sana yang satu agak keliatan cerah kita coba cek guys yang ini eh, itu celangap ji, liat ji eh, nah saya celangap ya Allah semales itu dia ji, PR atau ji? iya sama ji? kuru, kuru, kaya iih, iih, ngambek, ngambek iih, ngambek jangan di situ, atua anda jangan di sana susah jangan di sana, ya Allah keliatan tapi ji ntar ya nyangkut guys, itu dia mau makan sejujurnya tuh, udah ah, jenisan lo selesai, selesai, pergi dulu, pergi, pergi pergi, 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 pergi eh, eh, makan iih, hand speeding wah, rame juga ternyata oke guys ter-trigger, ter-trigger dia ter-trigger oke oke, seperti itu doang makannya guys coba kasih lagi ya kayaknya seru sih kalau bisa dikasih makan ikan negeri ya bener ji tapi kayaknya juga kita mau gak mau next ke depannya harus ini sih jangan di hand speeding doang sih nanti kayak kebiasaan kayak barbar kan barbar aja sekor kura-kura guys yang aktif gitu kebiasaan di hand speeding dia langsung pemales kan apalagi ikan yang dasarnya udah males di hand speeding pasti dia makin kita coba lagi guys ya kita hand speeding si ini guys hi, come on come here eh iya, iya oke eh, bentar udah mau lepas ya, sini ayo ayo lihat mulutnya lebar banget siapa yang dapet nih dia lagi yang dapet eh, calangat lewat sini hey ah males ah ngasih makan dia mah di ujung banget yang inilah ini dia udah nyantuh disini guys kalau teman-teman lihat ya pas si mangsanya deket sungut dia langsung langsung berespon kayaknya emang dia responnya disungut sih masa udah kenyang lagi sih cupu banget hey anda masa sudah kenyang lagi nyosor untung cepet guys oke ya dia udah makan dua berarti satu lagi dikasih makan lagi Ji ini kebetulan ikannya juga udah abis ya kita cuma ngambil berapa ekor? 4 ekor ya? yang jatuh? gak ada 4 ekor doang ternyata gitu Ji kasih makannya dari kemarin tuh aku kan udah ngetes ya coba kasih satu ikan kan ternyata dia gak bisa kayaknya di next video kalau misalnya kita mau coba ngetes dia makan ya di satu video kita coba kasih makan kayak mukbangin banyak gitu kan nah di video lain nanti kita coba buat kasih makan ikan yang lebih gede dibanding ukuran dia guys kalau gak ikan yang seukuran dia lah ya jangan yang gede banget ntar bocor lagi perutnya kan PR juga buat kita bisa meninggal dunia guys karena yang kayak gini tuh dia sejenis catfish kadang suka gak sadar diri gitu kalau dia udah kenyang tuh tetep aja makan guys liat ya moodnya udah mulai terbuka 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 lah hei anda nih terbuka lah hei kebuka ya ampun ini apa-apaan sih dia tuh bibirnya jebel banget dah sumpah susah kasih makannya terlalu pojok dia di kamera juga gak keliatan ya dia punya patil gak sih sebenernya ya Allah gendut banget bentar guys ini kayaknya kita harus pindahin dulu dia posisinya jangan disini ya aku gak berani kalau misalnya harus kayak pake tangan takutnya dia punya sengat atau gimana aku gak tau juga ya jadi kita coba buat singkirin dulu dia jangan di pojok sana disinian lah hei nah kayak gini kan lebih enak guys buat kita kasih makan ya nah oke ayo come on bro makan bro eh tapi agak panik juga sih kalau begini dia gerak-gerak eh ayo nah 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 ayo guys buat temen-temen yang tau apakah dia tuh matanya seperti itu karena dia buta jadi dia sensornya pake kumis atau emang sebenernya dia tuh matanya gak apa-apa tapi dia emang begini karakternya guys ayo 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 ampun Ji agak emos sih Ji kasih makan dia Ji gak segampangin tuh ternyata ya kayaknya dia udah makan sekali sih jadi gak senap semakan yang pertama ayo langsung guys sip ya jadi kayak gitu dan ikan lele ini sebenernya gak cuma dia doang sih hampir semua ikan lele dia tuh perutnya keliatan jelas sih guys kayak agak elastis ya jadi kalau bisa dikasih makan perut dia langsung nih Ji ini kan dia ngengsel kan tuh keliatan ada ikan tuh disitu ya ikan yang tadi sip guys jadi kayak gitu ya aku seneng banget nih terimakasih sekali lagi buat Kak Ricci Kak Ricci Budiman ya terimakasih ini aku udah dikasih dari BuddyVish ya guys jadi temen-temen juga yang mau cari ikan predator eksotis ya yang sehat-sehat ini bisa dilihat juga nih sehat-sehat banget ya itu tuh bisa langsung aja ke Kak Ricci ya selainnya kayak gini juga kayak RTC Albino Arwana Nil gitu yang jarang-jarang tuh dia punya guys jadi buat aku juga mungkin ke depannya kalau mau beli sesuatu lagi bakal coba buat order di BuddyVish lagi guys ya yaudah ya guys jadi mungkin kayak gitu aja video dari aku semoga temen-temen suka jangan lupa di like, comment, subscribe dan di share ke temen kalian yang suka sama hewan-hewan guys aku Yikbo pamit sampai jumpa di video selanjutnya guys bye-bye thank you guys bye-bye bye-bye